Pemirsa kemacetan panjang terjadi di jalur wisata Bandung Selatan, tepatnya di Jalan Raya Ciwidei, Patengan. Disinyalir penyebabnya yakni banyaknya warga yang hendak berlibur ke lokasi wisata dan sempitnya jalan dengan medan yang berkelok-kelok. Antrian panjang kendaraan terpantau sepanjang lebih dari 2 km di Jalan Raya Ciwidei, Patengan, sejak pagi tadi. Kemacetan ini terjadi berbarengan dengan libur panjang tahun baru yang diperkirakan akan terus terjadi hingga hari Minggu mendatang. Warga dan petugas kepolisian pun turun tangan mengendalikan dan mengurai kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Ciwidei, Patengan. Selain karena banyaknya wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburnya di kawasan Bandung Selatan, sempitnya jalan dengan medan yang cukup curam dan berkelok-kelok. Warga diimbau untuk tetap waspada karena di musim hujan seperti sekarang ini, jalan menjadi lebih licin dan rawan terjadi kecelakaan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV